Terus menjadi komoditi yang dijadikan alasan sepiap saat dalam rangka merabut harta kegap pada persoalan pendistribusian bantuan beras, distribusian logistik, bantuan bencana kepada masyarakat, kepada mereka, kemana mereka sampaikan, kemana, kemudian beras itu disimpan dan didistribusikan, kemana beras itu, saudara-saudara, mendekati ratusan ton, saudara-saudara, ditambah dengan logistik yang lain, saudara-saudara, itu masih bencana, saudara-saudara, yang kemudian diakibatkan oleh sebuah kejadian yang sangat gorgas, bahwa jempolnya kabar dan pembangunan sebagai tahapan pembangunan waduk karelo.